Pengalauan pribadi banget sih, Dan. Banget, gue ngerasain banget itu cerita itu. Mau gue sharing disini gak? Gue bikin live session deh. Sebesar... Sebesar apa? Universe. Casting juga lah pastinya. Casting juga. Mungkin kalau Denny enggak dia? Kalau saya, saya produser. Kalau saya melamar. Melamar. Enggak lah, casting juga lah. Kamu casting apalagi saya. Casting juga gitu. Waktu casting gak sama Denny. Aku. Aku gak sama Denny sendiri. Tapi adegannya banyak yang sama Beno. Dicoba beberapa adegan. Adegan cerainya. Adegan dilamar. Itu dicoba. Terus begitu beberapa minggu kemudian dikasih tau. Hey, you got it. Gitu. Untung dapet yang ke kamu. Nice. Enggak nanti kurang bagus yang jadi adegan. Bisa. Bisa Den, bisa. Masuklah. Perempuan se-perfect dia ya kan. Cuma saya. Bisa Den. Men. Ya, itunya temen saya. Hahaha. Iya. Reza, Denny Sumargo. Tuh masuk tuh. Wishlist saya tuh. Mau main bareng mereka. Masukin. Terus dapet deh di Tui Fortiare. Oke. Akhirnya terwujud juga di sini. Lebih banyak ngegali sisi pribadi sehari-hari sih biasanya. Iya waktu itu ya. Pertama kali ketemu emang Denny kan orangnya juga udah enak kan buat diajak ngobrol. Jadi untuk approach ke karakternya juga kita gak terlalu susah. Gimana Alex ke Denny. Gimana Denny ke Alex. Itu juga nyambungin kemistrinya juga gampang. Terus untuk kita masuk ke karakter kita masing-masing memang banyak yang berbeda. Maksudnya untuk Alex ke Hanun juga banyak bedanya gitu loh. Mungkin Denny ke Denny juga beda. Ada bedanya. Kalo Denny asli mungkin gak seromantis Denny Ibrahim ya. Kalo Denny Ibrahim itu kan romantis banget. Gue sebenernya agak-agak canggung gitu loh. Kalo Denny sumar gue tuh mungkin beda lagi ya. Cuek. Lebih cuek. Lebih tengil. Enak kok Denny orangnya enak banget. Pertama kali ketemu Denny saya masih inget banget di kantor. Kebetulan memang sebelumnya Denny itu udah kenal sama suami saya. Jadi emang udah pernah mau kerja bareng sama suamiku. Jadi kita pas ketemu udah ngobrol udah enak banget gitu. Emang udah nyambung banget. Jadi udah gak canggung-canggungan. Iya gak Denny? Thank you. Kalo Denny gimana? Oh. Kalo aku awalnya pas dateng kan aku punya bayangan kan. Aku gak coba ngejudge. Tapi ini orangnya kayak gimana ya. Tapi ketika aku udah mulai coba untuk breaking the ice gitu. Oh ternyata dia warm. Dia sangat open. Dia juga sangat mengerti kebutuhan dari kita sebagai lawan main dan segala macem. Yang penting jangan sampe chain lock aja sih kan. Itu kan penting ya. Bisa loh. Bisa terjadi kalo amain-amain Rehano. Gak maaf lah. Gue menghancurkan rumah tangga orang. Gue pebinar ya. Gak maaf lah. Gue menghancurkan rumah tangga orang. Gue pebinar ya. Ada itu kita take cuman kita bingung eksekusinya mau seperti apa gitu. Karena Denny nya mau cium tapi Alex nya nolak gitu. Eksekusinya mau seperti apa akhirnya kita nyoba berkali-kali di latihan. Terus pas take nya sih ya oke lah ya. I don't know. Eh bener-beneran oke ya Denny? I hope so. Tek-takan dulu. Iya lah. Iya. Tapi gak merencanakan sih. Gimana ya mungkin lebih ke blocking-annya sih. Blocking-annya. Nah untuk adegannya mungkin kita pasrahkan kepada universe aja gitu loh. Kalo kena bibir ya mohon maaf gitu kan. Kalo cuma kena pipi ya sudah lah itu rezekinya segitu. Jadi emang jadi seluruh sendiri aja. Karena gue di kepala gue saat itu moga-moga kena bibir ya kan. Di cium Denny Sumargo. Gila loh itu gak terlupakan banget loh. That really that important. Kissing baby come on. Gini kan. Kayak gini tuk gitu. Jangan di kasih tau sponteler atau tidak. Tengah dan iya. Kan gak ditayangin dah. Oh gak ditayangin. Lo yang ditayangin. Iya 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 iya. Gue jadi update. Serius lo. Wow yang ngegang. Lo bohong loh. ribet lah ya ribet kalau mau dibikin ribet ribet kalau mau dibikin ribet setuju tergantung ininya sih yang ngebawainnya karena kan jalannya nggak sendiri pasti berdua beda pendapat terus beda background karakternya nggak sama tapi kalau dua-duanya orangnya tipikalnya nggak mau ribet pasti nggak ribet pengalaman pribadi banget banget gue ngerasain banget itu cerita itu mau gue sharing disini gue bikin live session jangan lupa saksikan film Twi Fortiare tanggal 29 Agustus di Bioskop